Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 19 Mei 2023 Bersama Romo Petrus Santoso SCJ Dali Hong Kong Selamat mendengarkan Intro Para sahabat Fresh Juice dimana saja berada Mari kita membaca dan merenungkan Injil hari ini Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes Bab 16 ayat 20 sampai 23 Mari kita baca bersama-sama Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan bergembira Kamu akan berduka cita Tetapi duka citamu akan berubah menjadi suka cita Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya Karena kegembiraan bahwa seorang manusia Telah dilahirkan di dunia Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita Tetapi aku akan melihat kamu lagi Dan hatimu akan bergembira Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu Daripadamu Dan pada hari itu Kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dalam namaku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat presius Dimana saja berada Saya ingin langsung membaca lagi Ayat 23 Saya ingin bacakan ini Untuk kalian semua Demikian Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dalam namaku Bagaimana? Apakah pesan ini sudah terkoneksi dengan pengalamanmu? Saya yakin Para sahabat Pernah mempunyai pengalaman untuk meminta Saya garisbawahi Pengalaman untuk meminta Entah meminta kepada Bapakmu Meminta kepada Ibumu Atau meminta kepada siapa saja Kita meminta bisa dalam bentuk uang Dalam bentuk barang Entah yang sederhana Atau yang mewah Kita juga pernah meminta Waktu Perhatian Dan sebagainya Yang jelas kita pernah mempunyai Pengalaman untuk meminta Pertanyaannya adalah Apakah Ketika kita Meminta Permintaan Permintaan itu Kemudian Dikabulkan Tentu Tidak semua Permintaan yang kita Ajukan itu Dikabulkan Saya ambil contoh Misalnya Seorang anak yang masih SD Misalnya Minta kepada Bapaknya Motor Pasti Bapaknya Tidak akan mengizinkan Dan alasannya jelas Kalau si anak ini Diberi motor Itu sangat Berbahaya Tidak sesuai dengan Usianya Di balik itu Tentu Bapaknya Memberikan Pertimbangan Yang sangat Bijaksana Hal yang sama juga Terjadi Di dalam Kehidupan kita Ketika kita Meminta Sesuatu Dan ketika Permintaan kita itu Belum dikabulkan Pasti Orang yang Dimintai Oleh kita itu Mempertimbangkannya Dengan baik Dalam Injil hari ini Yesus Menunjukkan Kepada kita Bahwa Kalau kita Minta kepada Bapak di surga Kita meminta Kepada Yesus Kita diberikan Juga Garansi Akan terkabulnya Doa Doa kita itu Tapi yang menarik Adalah Bahwa Ada kunci Yang diberikan Kepada kita Kalau kita Mau minta Sesuatu Kepada Bapak Minta sesuatu Kepada Yesus Ternyata Ternyata Disitu Ditunjukkan Kepada kita Satu Kunci Dan ketika Kita bicara Tentang Kunci Wah kita bisa Menyebut Beberapa Contoh Kita punya Kunci motor Kunci mobil Kunci rumah Kunci berangkas Atau Kunci-kunci yang lain Kalau kita Tidak punya Kunci itu Pasti Kita tidak Bisa membuka Hal-hal yang Tadi saya Sebutkan Dalam hal ini juga Tuhan Memberikan Satu Kunci Utama Untuk kita Yaitu Yesus Di dalam Doa Tadi dikatakan Kalau kamu Meminta Segala Sesuatu Dalam Namaku Maka Bapak Akan Memberikannya Kepada Kita Maka Disebutkan Disitu Adalah Kuncinya Kuncinya Adalah Tuhan Yesus Untuk semakin Memperjelas Tentang Kunci Yang disebutkan Ini Saya tertarik Untuk Membaca Satu pesan Dari Santu Paulus Kepada Jemaah di Filipi Yaitu Dari Bab 2 Ayat 9 Sampai 11 Saya ingin Bacakan Untuk Para Sahabat Semua Demikian Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Di Atas Segala Nama Supaya Dalam Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Para Sahabat Bagaimana Setelah Mendengar Pesan Ini Dan Sekaligus Bacaan Injil Hari Ini Apakah Para Sahabat Sudah Siap Meminta Kembali Dalam Nama Tuhan Yesus Silahkan Percayalah Dan Jangan Ragu-ragu Di Di Dalam Setiap Doa Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin You are The Best Bye Bye Sahabat Fresh Jus Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Jus Jumat 19 Mei 2023 Saya Yofi Setiawan Beserta Segenap Tim Fresh Jus Mengucapkan Terima kasih Kepada Romo Petrus Santoso Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Jus Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Jus El 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 El